Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur bersama-sama, kami boleh memuji nama Tuhan dengan bebas. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini, Tuhan pun memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama duduk diam di kakimu, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firmanmu. Tolong setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersatu hati menaruh hambamu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan kiranya yang akan pakai, untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya di dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari sama-sama saya ajak kita semua membuka di dalam Masmur 62. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari ayat ini, tetapi kita hanya akan membaca di dalam ayat 1 sampai dengan 3, lalu di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Masmur 62 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Masmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota pentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota pentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu dihadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya di antara kita, tidak ada yang pernah mengalami yang namanya karam kapal. Tetapi saya mengajak kita semua mencoba membayangkan. Ketika kita mengalami karam kapal, dan pada waktu itu kapal kita mungkin sudah tenggelam, dan kita berteriak minta tolong. Apa yang kita butuhkan? Tentu saja pertolongan. Pertolongan dari orang lain mungkin sulit, karena itu sedang dalam keadaan karam kapal, dalam keadaan badai yang mengerikan. Ketika kita bisa menemukan sebatang kayu atau sebatang papan, itu pun sudah menjadi sebuah pertolongan buat kita. Ketika kita mendapatkan sebuah papan yang mengapung, papan itu akan kita pegang kuat, papan itu akan menjadi tempat kita meletakkan kelelahan kita sejenak. Saya percaya ketika mendapati sebuah papan yang sedang mengapung pada saat kita sedang tenggelam, itu menjadi sebuah tempat di mana kita bisa merasa lega. Ibu-ibu sekalian pada hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya mengajak setiap kita, di tengah-tengah segala pergumulan kita, di tengah-tengah segala permasalahan kita, saya mengajak setiap kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar, apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita sedang di dalam pergumulan, ketika kita sedang di dalam permasalahan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita boleh lakukan bersama-sama. Saya percaya setiap kita yang sedang bersekutu pada hari ini, juga sedang berjuang di dalam badainya masing-masing. Setiap ibu atau wanita yang mengikuti persekutuan KW pada hari ini, pasti juga sedang bergumul, seolah-olah sedang berada di tengah badai. Entah itu badai besar ataupun kecil, pasti setiap kita mengalaminya. Dan yang namanya badai selalu menggoncang kehidupan kita. Mungkin ada beberapa di antara ibu-ibu yang sedang mengalami saat-saat yang hampir menyerah. Saat-saat hampir tenggelam. Saat-saat hampir putus asa. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah iklan. Iklan itu mengatakan apapun makanannya, minumnya, titik-titik. Saya tidak akan lanjutkan karena kita semua pasti tahu. Iklan ini sangat mancep, bahkan sudah bertahun-tahun pun kita sangat mengingat iklan itu. Orang-orang yang membuatnya sangat kreatif. Dia bisa membuat satu jorgan, satu slogan, satu kalimat yang akan diingat orang seumur hidupnya. Nah hari ini mari bersama-sama kita juga mau mengingat apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun situasi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita. Dan hari ini secara khusus tema yang diberikan saat bersamanya. Saya akan mengajak kita semua bersama-sama hari ini akan belajar di dalam perjalanan iman seorang Raja Daud dan juga di dalam teladan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Khususnya ketika hari ini kita bersama-sama kembali diingatkan bahwa minggu depan kita akan bersama-sama memperingati Jumat Agung. Saat-saat di mana Kristus bergumul menghadapi salib. Ibu-ibu sekalian mari bersama-sama kita akan membaca tadinya di dalam Masmur 62. Ketika dikatakan di situ, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sini kita belajar bersama-sama. Seorang Raja Daud, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami segala permasalahan di dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Masmur ini dituliskan bukan berarti kehidupan Daud dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, di dalam situasi yang lancar, aman, jaya, semuanya. Tidak. Tetapi ketika Daud menuliskan ini, dia pun sedang di dalam pergumulan, dia sedang di dalam permasalahan. Ketika kita sedang di dalam masalah, apa yang menjadi batu penjuru kita, apa yang menjadi tempat perlindungan kita, apakah itu keluarga kita, atau sahabat kita, atau mungkin tabungan kita, apakah semuanya itu bisa kita pegang. Kita mau belajar sama-sama, sama seperti Daud. Ibu-ibu sekalian ketika kita bersama-sama dikatakan bersaat teduh, ketika kita bersama-sama mendengar kata tenang di hadapan Tuhan, saat bersama Tuhan kita selalu membayangkan, ada sebuah situasi di mana kita menyiapkan waktu secara khusus, satu jam mungkin di jam 4 pagi, atau di sore hari, atau di malam hari. Dan kita membayangkan sebuah tempat yang khusus kita setting, ada alkitab, ada buku jurnal, ada alat tulis, mungkin ada secangkir teh atau kopi, untuk menemani kita ketika kita bersaat teduh. Tetapi pada kenyataannya, saat-saat seperti itu sulit kita dapatkan. Apalagi saat ini di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sulit kita bisa meluangkan waktu. Lalu bagaimana kita bisa mengalami saat seperti Daud, saat merasa tenang dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Berapa waktu belakangan ini saya membaca sebuah buku yang diberikan judul Sacred Pathway, karangan dari Giri Thomas. Di situ Giri Thomas mengatakan, ketika ada seorang datang kepada kita, bermasalah, mencurahkan isi hatinya kepada kita, lalu kita mengatakan kepada dia, kamu kurang saat teduh, kamu kurang bergumul dengan Tuhan. Dan lalu orang itu mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak punya waktu. Kita selalu mengatakan harus bersaat teduh, harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, ketika dikatakan harus diam tenang di hadapan Tuhan, ambil waktu satu jam, dua jam, tiga jam, atau empat jam, seringkali seorang ibu sulit sekali mendapatkannya. Ketika kita mengatakan harus punya waktu seperti itu, itu seolah-olah, kata Giri Thomas, seolah-olah kita memberikan satu pil mujarab yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Satu pil ini bisa mengobati diabetes, kanker, tiroid, bahkan mungkin sakit-sakit yang lain. Tentu saja pil seperti itu tidak ada. Ibu-ibu sekalian, ketika dikatakan mengalami saat bersamanya, mengalami saat bersama dengan Tuhan, itu bukan berarti harus terus menerus di dalam satu waktu tertentu, harus diam di satu tempat tertentu. Tetapi kita harus terus menerus terkonek dengan Tuhan. Kita harus terus menerus terhubung dengan Tuhan. Baik itu kita sedang memasak, baik itu kita sedang merawat anak kita, menemani anak kita sekolah online, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Bukan berarti ketika kita dikatakan harus terhubung dengan Tuhan, harus memiliki saat atau waktu bersama Tuhan, itu harus menyiapkan diri masuk ke dalam kamar. Betul, ketika kita bisa masuk ke dalam kamar, ketika kita memiliki waktu bisa bersaat teduh, itu adalah saat-saat yang indah, saat-saat yang baik. Tetapi jika lo tidak bisa, tidak memungkinkan untuk kita bisa menyediakan waktu yang cukup panjang, Tuhan pun menyediakan dirinya. untuk kita bisa terhubung dengan Dia setiap waktu, setiap saat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, di dalam Masmur 62, ada frasa yang berulang. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keenam, dikatakan, hanya dekat Allah saja, di dalam ayat yang keenam, hanya pada Allah saja, kiranya aku tenang. Hanya Tuhan sumber ketenangan kita. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan hati kita, yang bisa memberikan damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini, tidak dapat memberikan kita ketenangan. Hanya pada Allah saja, kita bisa merasakan tenang. Lalu di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh, ada frasa yang sama yang diulang sekali lagi. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud mengalami, di dalam permasalahan, di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan yang dialami oleh Daud, dia mengalami berbagai macam masalah, tantangan, baik itu di dalam keluarganya sendiri, di dalam permasalahan, di dalam pemerintahannya, orang-orang di sekitarnya, ada orang-orang yang tidak dapat dia percaya. Tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia tahu ketika dia datang kepada Allah, ketika dia berlari kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan. Kepada Allah dia bisa bersembunyi, kepada Allah dia bisa berlindung, kepada Allah dia bisa mengalami yang namanya perlindungan kedamaian. Bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita membaca di dalam masmur, di dalam bagian yang, tadi tidak saya bacakan sama sama, tidak saya bacakan. Di dalam ayat yang keempat, dan ayat yang kelima, lalu di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-10, sampai dengan ayat yang ke-13, kita dapat melihat, bagaimana pergumulan dari Raja Daud. bukan hanya sebuah suatu penghiburan, pada Allah saja kiranya aku tenang. Tetapi di sini, di bagian yang lain, di ayat yang 4 dan 5, dikatakan, diceritakan, bahwa Daud mengalami pergumulan, saat dia mengatakan datang kepada Allah, akan mengalami ketenangan. Saat itu bukan dalam keadaan dia santai, dalam keadaan dia tenang, tetapi dia pun mengalami pergumulan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9, dikatakan, pada Allah ada keselamatanku, dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Daud mengalami, perlindungannya hanya ada di dalam Allah. Dan ketika dia sudah mengalaminya, di dalam ayat yang ke-9, dia katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dia mengajak setiap kita, mengajak setiap orang, percaya kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu dihadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Frasa yang berulang, yang diulang oleh Daud, itu menunjukkan, betapa Allah sungguh-sungguh, menjadi tempat perlindungan dari Daud, menjadi tempat persembunyian dari Daud. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari setiap kita yang saat ini sedang di dalam pergumulan, dan ingin mendapatkan kedamaian, ingin mendapatkan kebebasan, mari kita datang kepada Tuhan, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, mengalami perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Karena tidak ada tempat lain, yang dapat menjadi asandaran kita, hanya Tuhan sendiri, yang dapat kita andalkan. Ibu-ibu saya percaya, setiap kita pastinya suka yang namanya bunga, setiap kita pasti suka yang namanya tanaman. Ketika bunga atau daun, terlepas dari batangnya, mungkin di dalam satu, dua kesempatan, dua hari, dua kesempatan begitu ya, itu pasti dia masih tetap dalam keadaan segar. Beberapa waktu dia dalam keadaan masih baik, ketika kita menyimpan mungkin bunga di dalam vas begitu ya, kita kasih air di bawahnya, mungkin dia masih segar. Tetapi apakah dia bisa bertahan lama? Tentu saja tidak. Ada waktu di mana dia akan menjadi layu. Demikian juga dengan setiap kita. Ketika kita lepas dari Tuhan, ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, lama-kelamaan kita pun akan menjadi kering, lama-kelamaan kita pun akan menjadi layu, khususnya di dalam iman kita. Saya berharap setiap kita pun tidak mengalami hal demikian, tetapi setiap kita terus terhubung dengan Tuhan, setiap waktu, setiap kesempatan. Ibu-bu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat kehidupan pergumulan dari Raja Daud, Daud memiliki kelebihan. Ketika dia masih seorang gembala, Daud memiliki kekuatan. Dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang untuk menjaga domba-dombanya. Selain itu, Daud juga memiliki kekuatan. Dia bisa mengalahkan Goliath yang besarnya lebih daripada dia, beberapa kali dari dia. Dengan taktiknya, dia bisa menjadi panglima perang, dia bisa mengalahkan peperangan di sana-sini. Selain itu, secara spiritual, Daud pun bisa memainkan kecapi. Sehingga Saul yang pada waktu itu dikuasai roh jahat, ketika mendengar permainan kecapi dari Daud, roh jahat itu bisa meninggalkan Raja Saul. Tetapi apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari Daud yang Tuhan berikan itu, tidak menjadi andalan dari Daud. Bagi Daud, yang terpenting adalah relasinya bersama dengan Tuhan. Bagi Daud, Allah adalah segalanya. Bukan kelebihan yang diberikan oleh Allah yang membuat Daud merasa hebat. Tetapi ketika dia bisa datang kepada Tuhan, ketika dia bisa mengalami kekuatan dari Tuhan, bagi Daud itulah yang terpenting. Nah hari ini kita bukan hanya sekedar belajar dari seorang Raja Daud, ketika dia mengalami saat-saat bersama dengan Tuhan, saat-saat yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi kita mau belajar bersama-sama, bahwa Yesus pun senantiasa terhubung dengan Bapaknya. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Iya, yaitu Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus menggunakan waktu terbaiknya di pagi hari untuk berdoa kepada Bapak. Tetapi bukan hanya waktu di pagi hari itu saja Yesus terhubung dengan Bapaknya. Tetapi setiap saat, setiap waktu. Di dalam catatan Alkitab, kita bisa membaca bahwa Yesus berdoa pada waktu dia dibaptiskan. Saat Yesus memilih ke-12 muridnya, Yesus juga berdoa semalam-malaman. Saat dia mau memberi makan 5.000 orang, Yesus pun berdoa. Sebelum dia mengunjungi Maria dan Marta, sebelum Lazarus dibangkitkan, Yesus juga berdoa. Yesus menggunakan waktu-waktunya. Sekalipun mungkin itu waktu yang sangat sempit. Dia masih terhubung dengan Bapaknya. Bukannya di pagi hari, Yesus menyediakan waktu buat Bapaknya. Ngobrol dengan Bapaknya. Tetapi di saat-saat sulit, di saat-saat penting, di tengah-tengah segala kesibukannya, di antara pelayanannya, Yesus terus terhubung dengan Bapaknya. Jadi ketika dikatakan saat bersama dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, itu bukan berarti harus menggunakan satu waktu tertentu. Tetapi setiap saat, setiap waktu, kita bisa terhubung dengan Bapak kita di surga. Seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus memperoleh kekuatannya untuk taat ketika dia berdua bersama dengan Bapaknya. Pada waktu Yesus bergumul berat sebelum menghadapi salib, Yesus pun datang kepada Bapak. Yesus bukan hanya 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan letih, sedih, kecewa, dan juga takut. Hanya dia tidak berbuat dosa. Saat menghadapi salib, Yesus bergumul dengan ketakutan. Sampai di dalam, dicatat oleh Lukas, yang adalah seorang dokter, dikatakan di sana, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saya yakin di antara kita tidak ada yang pernah bergumul sampai seolah-olah peluh kita seperti tetesan darah. Yesus mengalaminya. Yesus bergumul. Tetapi di dalam pergumulannya, Yesus datang kepada Bapaknya. Ketika dia akan menghadapi salib, Yesus datang kepada Bapaknya, mohon kekuatan. Saat ini ketika kita mendengar kata salib, ketika kita melihat salib, kita merasa tenang, kita merasa damai, bahkan kita merasa adem ketika kita bisa menyanyi, salibnya, salibnya. Atau kita menyanyikan lagu, karena salibmu. Itu tentu saja kita merasa damai, kita merasa tenang. Tetapi pada waktu itu, salib adalah hukuman yang paling mengerikan. Bahkan orang Romawi pun tidak akan pernah dihukum dengan hukuman salib. Tetapi Yesus harus menghadapi salib. Yang membuat ketakutan Yesus, bukan karena dia akan dicambuk, bukan karena dia akan dimakotai duri. Yang membuat Yesus takut adalah ketika, seketika dia harus terpisah dari Bapaknya. Itu yang membuat Yesus sangat ketakutan. Dia harus terpisah dari Bapaknya, karena harus menerima cawan murka Allah itu. Dia menerimanya karena kasih kepada kita. Ketika menghadapi salib, Yesus bergumul. Bahkan di Taman Getsemani, dikatakan, di situ dituliskan di dalam Matius, Matius 26 ayat yang ke-39 dikatakan, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Lalu di dalam Markus dicatat, Ya Aba, Ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di bagian lain di Lukas dicatat, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Di sini ada dua kata yang penting yang saya catat, dan ini sama. Dikatakan, Ya Bapakku. Ibu-ibu sekalian, pasti jarang sekali mendengar, ada seorang anak yang meminta kepada papanya, atau kepada mamanya, sampai berkata, Mamiku, atau Papiku, jarang sekali. Tetapi di sini Yesus mengatakan, Ya Bapakku. dia pakai kata personal, Bapakku, aku takut. Kalau boleh, sekiranya mungkin, bahkan di dalam Markus ditatakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau engkau mau ya Bapak, engkau bisa melalukan cawan ini daripadaku. Tetapi di akhir doanya, Yesus mengatakan, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmulah yang jadi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di sini Yesus bergumul berat ketika menghadapi salib. Tetapi ketika dia menghadapi pergumulan yang berat itu, dia datang kepada Bapaknya. Menarik sekali ketika tiga Injil ini, mencatat bagaimana pergumulan Yesus ketika menghadapi salib. Dan ketika Yesus tahu bahwa tidak mungkin lagi dia menghindari salib. Dikatakan, di dalam Injil Matius dikatakan, Yesus berdoa, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di dalam bagian ini kita bisa melihat, dalam relasi Yesus dengan Bapaknya, bagi Yesus, kehendak Bapaknya adalah hal yang terpenting untuk ditaati. Ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apakah Yesus tidak bisa melarikan diri dari salib? Sangat bisa. Yesus bisa tidak melewati salib itu. Bukankah di dalam Matius 26 ayat yang kelima puluh tiga, Yesus berkata, Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih daripada dua belas pasukan malekat membantu aku? Yesus berkata, Kalau aku mau, aku bisa melarikan diri, aku bisa melepaskan diri. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus bergumul bersama dengan Bapak, mohon kekuatan dari Bapaknya. Dan kalau dikatakan, dia bisa mengirimkan malekat, dua belas pasukan malekat itu berarti sekitar 72 ribu malekat. Bukankah itu kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh Yesus? Tetapi Yesus memilih untuk taat. Demi engkau dan saya. Demi kita. Dia bergumul di Taman Getsemani, dia naik ke atas kayu salib karena kasihnya bagi kita. Kalau pribadi kedua dari Allah pun, terus terhubung dengan Allah, terhubung dengan Bapaknya. Apalagi kita yang manusia biasa, yang terbatas. Setiap kita pun seharusnya terus bergumul dengan Tuhan. selalu terhubung dengan Tuhan yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya sering dengar bahwa program di KW membawa banyak wanita-wanita untuk setia bergumul dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa hal ini boleh membawa banyak wanita-wanita semakin dekat dengan Tuhan. Ada pendalaman Alkitab, ada kelompok-kelompok yang saling mendukung, saling menguatkan. Biarlah melalui semua program yang diberikan oleh KW ini. Boleh membawa setiap wanita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Boleh terus terhubung dengan Tuhan ketika sedang ada di dalam masalah. Ketika sedang di dalam pergumulan, bisa menceritakan kepada orang-orang yang ada di dalam kelompok untuk saling mendoakan. Tetapi jangan hanya bergantung kepada doa-doa dari saudara-saudara seiman. Kita pun harus terhubung terus dengan Tuhan. Kita pun harus memiliki saat-saat bersama dengan Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah pandemi saat ini, setiap kita pun memiliki pergumulan masing-masing. Mungkin ada ibu-ibu yang di dalam pergumulannya saat ini merasakan bahwa Tuhan terasa sangat jauh. Kenapa Tuhan mengizinkan aku mengalami pergumulan seperti ini terus-menerus? Mengapa Tuhan mengizinkan apa yang terjadi di dalam kehidupanku ini tidak pernah berhenti? Satu masalah selesai diganti dengan masalah yang lain. Mari bersama-sama ketika kita mengalami segala permasalahan tersebut. Ketika seolah-olah kita merasa hampir tenggelam, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongannya. Kan hanya dia satu-satunya yang bisa menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ada dua pertanyaan. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah saat ini kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan baik, semua lancar? Datanglah kepada Tuhan bersyukur untuk setiap keadaan yang baik ini. Ataukah saat ini kita sedang di dalam pergumulan? Mungkin ada yang merasa di dalam kehidupannya bergumul dengan permasalahan keuangan. Mungkin ada wanita-wanita yang harus menggantikan posisi suami. Karena suami tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Mungkin dia baru saja mengalami PHK. Jadi seorang wanita harus menjadi tulang punggung keluarga. Belum lagi masih urusin anak yang sekolah. Terus-menerus pergumulan itu ada. Belum lagi masalah dengan kesehatan orang tua. Keluar dana cukup banyak. Mungkin masalah-masalah itu mengganggu setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Kita ingat apapun keadaan kita. Datang kepada Tuhan. Alami saat-saat bersama dengan Tuhan. Alami kedekatan dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua kita mau bersama-sama merefleksikan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat ini? Apakah baik? Apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Ataukah kita mulai kering saat ini? Kita merasa tidak ada relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita sulit untuk bisa berdoa. Kita sulit untuk bisa menyediakan waktu dengan Tuhan. Kita mari sama-sama ingat bahwa tidak harus diam duduk satu jam atau dua jam. Tetapi ketika kita sedang memasak, ketika kita sedang melakukan kegiatan yang lain, kita pun bisa terhubung dengan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menolong setiap kita, membantu setiap kita untuk kita boleh terus mengingat bahwa Tuhan mengerjakan semuanya di dalam kita. Karena dia mengasihi kita. Ketika kita sedang di dalam pergumulan, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan mengabaikan kita. Tetapi karena Tuhan ingin setiap kita terus datang bergumul bersama dengan Tuhan, mengandalkan dia di dalam kehidupan kita. Kiranya di dalam peringatan Jumat Agung yang sebentar lagi akan kita jalani, di dalam masa-masa kita kembali mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Saat-saat ini mengingatkan setiap kita bahwa kasihnya besar buat setiap kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang Kristus berikan buat setiap kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita, menolong setiap kita. Untuk kita boleh terus diingatkan, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Memiliki saat-saat yang indah bersama dengan dia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan pada tahun ini kami boleh kembali memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar, yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Tetapi sekaligus Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli bagi setiap kami. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami saat ini, kami mau bawa semuanya kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kami kepadamu. Karena kami percaya, Engkau Allah yang sanggup memberikan damai sejahtera. Engkau Allah yang menjadi sandaran kami, tempat perlindungan kami. Dan kami menyerahkan setiap diri kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan tolong supaya kami terus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kami boleh memiliki kedekatan dengan Tuhan. Khususnya ketika Tuhan mengizinkan kami, menciptakan kami menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, menjadi seorang umat. Ada banyak pergumulan. Tetapi kami rindu, Tuhan sendiri yang akan terus mengingatkan kami. Apapun keadaan kami, apapun permasalahan kami, kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.